Hidup di dunia ini selalu penuh dengan kecutan yang tak pernah kita duga. Ya, hari ini mungkin kita masih tajir. Bisa jadi, besok akan jatuh miskin. Telah jauh berbeda dengan kehidupan yang dialami beberapa sultan dan artis ini. Namang sih, dulunya ia sangat kaya dan terkenal di tanah air. Tapi takdir berkata lain, nasibnya malah jatuh miskin. Kira-kira siapa ya sosok artis dan sultan itu? Mari kita bogar. Info yang pertama masih hangat yang berdiket. Aku yakin kamu dia kenal sih. Dia adalah Crazy Rich asal Medan yaitu Indra Cosuma atau yang kita kenal dengan IndraCast. Pria berusia 19 tahun ini memiliki penghasilan mencapai miliaran rupiah dalam sebulan. Itu semua berasal dari kerja kerasnya sebagai seorang pengusaha, pebisnis, dan YouTuber. Memiliki harta yang melimpah dengan gaya super mewah, Ternyata IndraCast kurang disukai oleh sebagian masyarakat. Dia dicap sebagai orang sombong. Dengan kalimat yang melekat pada dirinya, wah murah banget. Ucapan itu seakan merendahkan golongan masyarakat kelas bawah. Jelas-jelas barang yang dibeli oleh IndraCast bernilai fantastis. Sultan Medan, gak mahal sih, murah banget ini. Totalnya cuma 5 miliar doang guys. Berlapis emas, ada yang berlapis berlian. Pokoknya, murah banget. Bahkan nih, sangkir sombongnya IndraCast pernah berkata bahwa Tuhan pun bingung bagaimana cara memiskinkan dirinya. Idih-idih. Kira-kira kalau Tuhan merubah nasib gue kembali jatuh miskin gimana ya? Nih, 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 gak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gue sombong, kayak gue bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan, boy. Gak tau dia mau dihapahin aku ini. Waduh, gimana tuh sombongnya udah kelewat betas, bukan? Tapi jangan salah. 24 Februari kemarin ia diseret oleh pihak kepolisian sebagai tersangka kasus penipuan binary option atau binomo. Sedihnya lagi nih, IndraCast terancam hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Kini, ia mendikam di balik jeruji besi dan semua harta kekayaannya telah disita oleh polisi. Nah, selain IndraCast, nama Doni Salmanan juga ikut terserat. Krasi Rich Bandung ini ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan di aplikasi trading Quotex. Berbeda dengan IndraCast yang sebelumnya tak disukai oleh masyarakat, Doni Salmanan dikenal sebagai pria baik hati dan selalu bersedekah. Makanya, suami dari dinan Fajrina ini cukup disenangi oleh sebagian orang. Doni Salmanan pertama kali dikenal oleh masyarakat luas karena memberi saweran sebesar 1 miliar kepada Reza Arab saat live streaming di Youtube. Dan sejak saat itu, Doni Salmanan pun menjadi terkenal di Indonesia. Tapi yang membuat namanya semakin dikenal, lewat itu pribadinya sendiri, Doni cukup sering membagi-bagikan uang kepada pengguna jalan dengan Ninja Edge 2-nya. Tapi nasib pria 31 tahun ini juga berakhir di penjara. Sejumlah harta kekayaannya telah diserita oleh kepolisian. Hmm, tetap semangat ya mas Don? Yakin setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Nah, sekali ini juga datang dari Kresi Rich Tanah Air dan beritanya masih hype up banget medikers. Yup, Juragan 99 tanggal 22 Maret kemarin Gilang Widya Pramana dilaporkan kepada reserse dan kriminal. Tapi baru-baru ini Juragan 99 menepis semua hal itu. Karena yang sebenarnya terjadi, Gilang lah yang melaporkan putra serigat dan keserunya semakin memanah saja. Tapi belakangnya diketahui Juragan 99 ketahuan hanya pamer harta saja. Kresi Rich Malang yang selalu mencuri perhatian dengan jet pribadinya ini, ternyata itu bukan milik pribadi dan tak pernah dibeli sama sekali. Nah, pengacara Gilang bernama Arman Hanis meluruskan isu yang ramai diberitakan di jejaring sosial ini. Bahwa pesawat jet itu hasil kerjasama dan telah diterbangkan ke Amerika Serikat. Parahnya lagi nih, Betty Girls? Staker yang bertuliskan J-99 Corp and MS Glow telah dicopot. What? Gak bisa ya? Karena ternyata Gilang Widya Pramana hanya menyewa pesawat jet itu. Bahkan rumornya, pesawat ini disewa oleh beberapa orang. Yang menjadi pertanyaanku untuk apa coba dipamerkan. Padahal itu kan bukan milik Gilang dan bisa jadi nih banyak yang berpendapat kalau dia bakal menyusul J-Check in Rackens ataupun Doni Salmanan. Mingat Gilang termasuk Kresi Rich yang kekayaannya masih dipertanyakan. Menurut kamu gimana, Betty Girls? Berikutnya ada Nodi Junaidi atau Nodi Wake. Nodi adalah seorang pria kelahiran Aceh yang berprofesi sebagai YouTuber. Ia juga disebut-sebut sebagai Kresi Rich Aceh yang pernah memamerkan mobil Lamborghini-nya melalui media sosial. Tapi setelah kasus In Rackens dan Doni Salmanan terbongkar, mendadak Nodi menjadi miskin. Bahkan mobil Lamborghini yang sebelumnya dipamerkan telah dijual. Ada orang yang nawar, nawarnya pun ya lebih baik dijual lah daripada gak dijual gitu ya. Dan yang ramai dibicarakan netizen di media sosial adalah perubahan drastis dari Nodi. Beberapa postingannya di Youtube tampak Nodi melakukan aktivitas menjadi seorang nelayan dengan memakai pakaian lusuh. Ria berusia 33 tahun ini kembali kesedia kalah. Nah, hal itilah yang menyita perhatian publik. Banyak yang menduga bahwa Nodi sengaja berlagak seperti orang miskin karena tak mau terlibat kasus yang dialami para Kresi Rich ini. Hmm, kalau memang benar pasti akan terungkap kok kebenarannya. Ya kan, Betty Girls? Next, ada Naorman Kamaru. Artis yang saat ini mulai dikenal publik saat dirinya memperagakan dan lip-sync lagu India Chaya Chaya dengan memakai seragam remote-nya. Tentu masih ingat dong? Video rekaman itu sontang menghebohkan penduduk tanah air di tahun 2011 lalu. Naorman Kamaru atau dikenal Onca Martinus adalah seorang anggota polisi berpangkat primob yang bertugas di Polda Gorontalo. Karena sudah terkenal, Naorman Kamaru pun memilih menjadi seorang artis karena banyak mendapat tawaran menjadi bintang film di beberapa stasiun TV. Pada 6 Desember tahun 2011, Naorman Kamaru akhirnya dipecat secara tidak hormat dari Dinas Kopolisian Polda Gorontalo. Dan sayangnya ketenaran pria kelahiran 1985 di panggung hiburan hanya berlaku sementara. Untuk menyambung hidup dan menapkahi keluarganya, Naorman Kamaru pun berjalan bubur. Lagi-lagi, usahanya itu hanya lari sesaat saja. Dari waktu itu juga, Naorman Kamaru berpisah dengan sang istri. Masalah yang dialami mantan Grimov ini seperti tak ada habisnya ya. Tapi titik terang, kembali mulai terasa. Saat tahun 2016 lalu, saat ia menikah dengan Titis Jasmine Katanti. Kemudian, ada Zul Sivillia. Zul adalah seorang penyanyi vokalis dari band Sivillia asalkan dari. Bagi pecinta musik, mungkin kamu sudah tahu sosok soul ini melalui lagu yang dinyanyikannya. Yaitu Aishiteru yang liriknya berbahasa Jepang. Tahun 2009, ia mulai terkenal berkat merilis albumnya itu. Tapi di tengah-tengah popularitasnya sebagai artis terkenal, Zul malah terlibat kasus pemakaian barang haram dan karirnya pun berakhir di penjara. Semenjak saat itu, Zul terpuruk karena ulahnya sendiri. Bahkan sang istri dan anak-anaknya hidup serba kekurangan. Untungnya, sang istri bernama Retno Paradina tetap setia mendampingi Zul dan masih menunggu pujaan hatinya keluar dari penjara. Salut ya dengan Retno Paradina ini!